Giyok Bun Kiam Lu Jelit 8. Tampak sepasang metusi gadis bersinar. Kau belum habis mendengar penjelasanku. Jika aku bermaksud menangkapmu, untuk apa aku harus membuka mulut panjang lebar? Suhu menyuruh kau untuk tidak kembali ke Holim dan beliau pun berjanji akan membunuh Im Hian Hang Kiai Su. Huh, janganlah membuat aku tertawa. Apakah kau belum tahu bahwa aku ini seorang jantan? Im Hian Hang Kiai Su adalah musuh ayahku, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku tak perlu bantuan suhumu. Tio Kong Chu, jika bukan diobati oleh buruku, siapa lagi yang dapat menyelamatkan hidupmu? Paling kau masih dapat bertahan selama tiga hari saja. Hal ini sudah membuktikan bahwa kau masih bukan tandingan musuhmu. Maka kalau bukan dengan pertolongan guruku, siapa lagi yang dapat membantumu? Dapatkah kau dengan mendongkol menuntut balas seorang diri? Pemuda kita tak mau mengalah dan ia pun menyaut. Kau jangan mengagungkan kepandayan gurumu di hadapanku. Di luar langit masih ada langit yang lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan kau merimba persilatan. Di balik jago, masih ada lagi yang lebih jago daripadanya. Kau belum tahu bahwa guru Kuan Hwi Sian adalah seorang tokoh kelas satu di dunia persilatan. Aku menuntut ilmu kepada beliau, dan aku pun pasti akan membunuh LM Hian Hang Kiai Su. Lihatlah nanti tengah mereka sedang bercakap, tiba desiran angin menyambar dari atas bukit. Menyusul mana berkelebatlah satu, bayangan. Tahu orang itu sudah berada di hadapan mereka. Bukan kepala ngerasa kaget hati pemuda kita. Orang itu kiranya bukan lain dari Wan Hwi Sian. Buru Gok Sio menjatuhkan diri di hadapan gurunya. Kedatangan suhu sungguh tepat pada waktunya. Sio Chia ini. Tapi Hian cepat menjura. Bu Ampua Hian anak perempuan Hian Peng dari Hiki Chuan. Dewa kera terbang menatap dengan suam kepada gadis itu, lalu berkata. Hian Jie, lebih baik sekarang kau lekas kembali ke Hiki Chuan. Hian Peng telah binasa dibunuh orang. Hian menjadi pucat, ia sangsi apakah berita itu benar atau tidak. Hian Jie, pulanglah dan beritahukan kepada gurumu jika ingin mencari Im Hian Hang Kies untuk menuntut balas. Pinto dapat membantunya. Tapi ku minta supaya hal ini jangan sampai bocor. Nanti kelak kita dapat bertebu pula. Begitulah selesai berkata makawan Hwi Sian mengajak Gok Hyol pergi meninggalkan tempat itu. Hian menggigil tubuhnya. Orang itu adalah gurunya Gok Hyol, kiranya tidaklah ia akan mendusai aku, pikirnya dalam hati. Dengan satu, lompatan ia menyusul kedua murid dan guru itu sambil berseru. Bu Ampua E Mohon bertanya kepada Tutiang, sekarang ini Im Hian Hang Kiesu berada di mana? Wan Hwi Sian berpaling ke belakang, lalu menjawab. Dia tidak berketentuan tempat tinggalnya. Maafkanlah Pinto tidak dapat menjelaskannya. Jika gurumu Wan Yen Hang Kong Chu memerlukan aku, maka dalam waktu sepuluh hari ini boleh ia bertemu dengan aku di atas bukit Sai Chu Giam di Kiam Kok. Heian berpikir, bagaimana orang ini dapat mengetahui akan gurunya yang memang adalah puteri dari kerajaan Kim. Ia menengadah pula tapi kedua orang itu sudah berada jauh sekalilah pun membalikan tubuhnya dan berlari menuju. Hei Kichan Ketika ia sampai di Hei Kichan, dilihatnya pintu masuk ke dalam rumah terkunci rapat. Keadaan sunyi senyaplah dobrak pintu itu dan masuk ke dalam ruanglah menjerit bahna kagetnya. Heian pengerubah di atas tanah dengan tidak bernyawa lagilah, menubruk tubuh orang itu seraya menangis menggerung-gerung. Didapatkan olehnya, pada bagian bawah kuping Heian pengdarah yang sudah kering dan di situ masih menancap sebuah senjata rahasia. Dicabutnya senjata itu yang ternyata bukan lain adalah Kui Chuliuseng Sambil menggertakan giginya ia mendesis seorang diri, Im Hian Hang Kiai Su Tunggulah pembalasanku Akhirnya Heian menutupi jenazah Heian peng dengan selimut, kemudian ia berlari ke kota hitam pula Setelah tiba di hadapan Wanyan Hong, gadis kita pun menjatuhkan dirinya di tanah Sambil, menangis terseduh-seduh dituturkannya perihal kematian Heian Peng, yang telah terbunuh oleh Im Hian Hang Kiai Su Diberikan pula senjata rahasia Kui Chului Seng kepada gurunya Wanyan Hong gemetar sekujur tubulinya tatkala mendengar semuanya yang diceritakan oleh muridnya Mengenai Gohyol dan Wan Hwee Sian Wan Hwee itu tiang yang kau jumpai itu berapa kira usianya tanya Wanyan Hong dengan nada curiga Walaupun sejak dahulu aku belum pernah mendengar tentang orang tua itu, di dalam rimba persilatan Heran, bagaimana ia dapat mengetahui bahwa aku ini adalah puteri dari negeri kerajaan Kim Dan selain itu, bagaimana ia dapat mengetahui terlebih dahulu akan kematian Heian Peng Su Hu, jawab Heian, sebelum mereka pergi aku tiah menanyakan apabi ia Wan Hwee itu tiang mengetahui di mana Im Hian Hang Kiai Su berada Ia katakan bahwa iblis itu tidak tentu tempat tinggal Nia, tapi apabila Su Hu Kelak memerlukan bantuan Nia Maka dalam waktu 10 hari Su Hu dapat berjumpa dengannya di atas bukit Sai Chu Giam di Kiam Kok Wan Yen Hang mengerutkan keningnya Di balik ini tentu orang tua itu ada maksud apa? Yan Jie, baiklah akan kutulis sebuah surat rahasia Kau harus dengan segera pergi ke gedung Hau Tim Kuan di Gunung Ciong Iam San Untuk menyerahkan suratku itu kepada Yan Chin Chu yang menjadi kepala dari kuil di sana Dia adalah murid dari Song Hie Liam yang kini sudah lanjut usianya Kemudian kau harus lekas kembali untuk menyusul aku di Gunung Tiambun dalam jangka waktu 8 hari Jangan sampai meleset perhitunganmu Muridmu pasti akan menjalankan tugas Su Hu dengan baik? Jawab He Yan dengan sungguh hanya aku belum mengetahui hubungan apa yang ada antara Su Hu dengan pendeta Yan Chin Chu Sambil menulis surat Wan Yen Hang menjelaskan kepada muridnya Yan Chin Chu berasal dari Partai Butong Pei Kini ia telah menjadi Chiang Bun Jin perguruan Chiang Lampai Pernah ia menjabat sebagai koksu agama Tukau di Istana Negeri Kim dan menjadi sahabat karib dari guruku Nah, kalau nanti dilihatnya suratku ini dengan tanda pengenalku, pasti ia akan bertindak Ingatlah! Kau harus kembali menurut waktu yang telah kutetapkan, janganlah sampai terlambat Berbareng dengan selesainya surat itu, Wan Yen Hang melepaskan gelang Giok Chuan dari pergelangan tangannya dan kemudian dibungkusnya menjadi satu dengan surat rahasia tadi Pada saat itu juga He Yan meninggalkan kota hitam untuk menempuh perjalanan siang dan malam Maka beralihlah kini cerita pada pada pahlawan kita Gohyol yang tengah mengikuti gurunya Dewa Kera terbang, melewati gunung William Sun untuk kembali ke Motian Nia Di sepanjang jalan hatinya tidak tenteram, sebab ia telah melanggar perintah gurunya dan takut dimarahi Wan Hwe Isian dapat menangkap pikiran muridnya, ia pun mesem Muridku, segala yang telah kau perbuat telah ku ketahui semuanya Peruntunganmu masih bagus, kalau tidak niscaya nyawamu sudah melayang Suhu jawab Gohyol dengan rasa herannya, bagai maha suhu mengetahui bahwa aku telah kena Pukulan telapak tangan hijau dari Im Hian Hang Kiesu Aku tidak menyebut tentang kau kena pukulan lok mociang itu, melainkan bahwa Wan Yen Hang bermaksud mengambil jiwamu Mendengar keterangan gurunya itu, pemuda kita makin tidak mengerti Apa suhu juga mengetahui bahwa Heksia Muli itu adalah sama orangnya dengan Wan Yen Hang Lha telah menyembuhkan lukaku bagaimana suhu dapat mengatakan bahwa ia ingin mengambil jiwaku? Huh bentak Wan Hwe Isian dengan suara di hidung Apakah kau kira aku tidak mengetahui segalanya? Wan Yen Hang bukannya orang baik Lha telah mengetahui bahwa kau tak sudi mengingkari Jenderal Tuli Ayah angkatmu dan kelakau pasti akan menyumbang tan tenagamu demi kepentingan bangsa Mongol Sebab itulah ia bermaksud memusnahkan bibit penyakit yang akan merugikan terhadap kepentingannya negeri Kim Sejenak Wan Hwe Isian berhenti, kemudian meneruskan Oleh karena itulah ia telah memujuk Heian untuk menurunkan tangan jahat terhadapmu Mengenai luka di dadamu, sekalipun tidak diobati, kau tak akan binasa oleh karenanya Bukankah kau mengetahui sendiri bahwa selama setahun ini kau sudah berlatih ilmu suihwe itu yang tak mempan air dan api? Mana dapat racun lok mochi yang masuk ke dalam tubuhmu? Goh Hiol mendengarkan dengan penuh perhatian Suhu, tiba ia berseru, kau telah menjanjikan kepada Wan Yen Hang untuk berjumpa denganmu di Kiam Kok Agakah benar kau ingin membantunya untuk membunuh Im Hian Hang Kiesu? Benar, jawab Wan Hwe Isian, Im Hian Hang Kiesu kepandainya tinggi sekali Tetapi sebaliknya terhadap pedang Mohwe Kiam Ia gentar menghadapinya Nah, begitulah rencanaku Apabila Im Hian Hang Kiesu sampai dapat ditaklukan, barulah aku membekuk Heksya Moli Dan kemudian akanku bawa mereka ke Holim untuk memperoleh hadiah dari Ayah Angkatmu Jenderal Tuli Dengan jasaku yang besar ini beliau pasti akan gembira sekali Selain itu kau pun dapat membalas sakit hatimu dan dihadapan Ayah Angkatmu kau akan meyakinkan kepercayaan lebih teguh terhadap dirimu Nah, bukankah kau tidak sia mempunyai aku sebagai guru? Mendengar ucapan gurunya itu, bukan main besar hatinya pemuda kita Lekaslah ia berlutut di hadapan sang guru untuk menyatakan terima kasihnya Tiba ia teringat akan nasib Heian Suhu, adapun murid Wan Yen Hang yang bernama Heian itu, orangnya baik sekali Sebuah senyuman tersungging pada bibir dewa kera terbang Tak kala ia berkata, Hektometer, kau sudah terpikat oleh gadis cantik itu? Hatilah, ia selama ini telah mempergunakan tipu B.Y. Jengki terhadapmu Dahulu tak kala kau baru saja meninggalkan Holim dan berada di lembah Bancoa kok Bukankah kau telah diserang oleh dua orang si Hek? Sebenarnya yang berada di belakang peristiwa itu adalah Heian sendiri Kemudian karena usahanya gagal, ia telah muncul sendiri untuk merebut pedang pusakamu Ang Leong Kiam Apakah dengan kejadian tersebut kau masih berpendapat bahwa Heian itu hatinya baik? Goh Heol tak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh gurunya terhadap Heian Namun hal itu disimpannya saja dalam hatinya Suhu, sekarang kita kemana ia bertanya? Muridku, kau harus benar menurut perintahku Dua hari lagi kita akan tiba di daerah Cheng He Kau harus menyampaikan suratku ke kuil Buliong Sia yang letaknya di bawah gunung Syokhitsan Tapi, Suhu, Goh Slol menegurnya dengan heran Daerah itu termasuk wilayah si Hek Sedangkan Suhu sendiri mengetahui bahwa kaum si Hek itu adalah musuh besar dari Mongolia Aku tahu, jawab Wan Hwe Isian, tapi aku hanya menyuruhmu pergi ke Kuwi Buliong Sia untuk menemui Ang Bian Kim Kong di sana Bagaimana orang si Hek dapat mengetahui tentang asal usulmu? Setelah selesai melakukan tugasmu, kau harus lekas kembali ke Leng Wan Kuan dan menunggu berita selanjutnya dariku Mengapa Suhu tidak membiarkan Teo Chu mengikuti Suhu saja untuk bersama mencari Im Hian Hang Kiai Su? Tanya pemuda kita dengan nada tidak puas Apakah kau ingin menghantarkan jiwamu dengan konyol? Jawab Wan Hwe Isian dengan gusar Kelak, apabila aku berhasil mebekuk Im Hian Hang Kiai Su Maka dengan sendirinya kau dapat kesempatan untuk menuntut balas terhadapnya Go Hyol terdiam Dua hari kemudian tibalah guru dan murid itu di gunung Siaw Cek San Dan di kejauhan nampaklah pegunungan Shokit San Wan Hwe Isian menyerahkan sepucuk surat kepada Go Hyol Dan mengulangi lagi pesanannya Setelah itu mereka pun saling berpisah Cerita beralih pada Hian yang tengah membawa surat rahasia dari Wan Yen Hang Yang harus disampaikan kepada Hian Chin Chu di gunung Ciong Lemsan Adat pun Ciong Lemsan merupakan anak cabang dari pegunungan Chin Nia di daerah wilayah Siam Lemsan Daerah Provinsi Siam Se bagian selatan yang beberapa ratus li panjangnya Tatkalah Hian sampai di kaki bukit ia menanyakan letak tempatnya Hutim Kuan kepada penduduk yang berdiam di sekitar daerah itu Setelah mendapat beberapa petunjuk, ia pun meneruskan perjalanannya mendaki gunung Adapun kuil Hutim Kuan letaknya di lembah Ngu Hoan, bentuknya sangat mewah dan mentereng pada pilar pintu gerbang besar terukir kata, Sin Sian Inkong Kuat Gadis kita melewati pintu gerbang itu dan ia terus disambut oleh petugas penerima tamu, yaitu Tai Teg Tosu Melihat Hian yang masih sangat muda dan ingin menemui Chiang Bun Jin, maka Tai Teg Tosu merasa heran Xiao Niu Chu datang dari mana? Chow Su kami sudah lama tidak menerima orang luar Xiao Niu Chu mempunyai urusan apa dengan beliau? Nanti biarlah Xiao Te yang menyampaikannya Hian tak sabar hatinya, surat rahasia yang harus disampaikan sendiri kepada Hian Chin Tutiang Harap kau memberitahukan kepada beliau dengan lekas Mendengar si gadis mempunyai urusan penting, Tai Teg Tosu tergerak hatinya Silahkan Xiao Niu Chu masuk dan tunggulah di kamar tamu Biarlah Xiao Te memberitahukannya kepada Chow Suya Hian diantarkan ke ruang tetamu Setelah melewati beberapa lapis rumah dan pekarangan, maka sampailah mereka pada sebuah ruangan kecil Di situ ada seorang tutong kecil satu menyajikan teh Tai Teg Tosu meninggalkan gadis kita di ruangan itu Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Tai Teg Tosu masih belum muncul juga Hian menjadi gelisah, ia keluar dari ruangan tamu untuk berjalan di pelataran rumah Begitulah tanpa disengaja sampailah ia pada tempat di mana tertanam banyak pepohonan Dengan sebuah jalan kecil yang terbuat dari batu menuju ke sebuah bukit Di atasnya berdiri sebuah rumah yang terbuat dari bambu Keadaan di sekitarnya sangat sunyi, nampaklah Tai Teg Tosu tengah berdiri tegak di depan rumah bambu itu Hian menjadi mengkel Mengapa Tosu itu berdiam saja di situ dan tidak masuk ke dalam rumah? Sungguh kelakuan mereka itu sangat tolol kelihatannya Hian berlari menanjak bukit, gesit sekali seperti kijang Begitu si gadis datang, Tai Teg Tosu lantas membentak Siaomiocu jangan semelarang masuk Chousu sedang tidur siang dan tidak boleh dibangunkan Urusanku sangat penting, harap bangunkan saja Chousumu, ujar gadis kita Tai Teg Tosu menyelangkan tangannya Siaomiocu, jangan kau coba berbuat lancang Tunggu di bawah? Mendengar bentakan Tosu itu, Hian menjadi mendongkol Maka didorongnya Tai Teg Tosu hingga terpental ke belakang Tapi pada saat itu juga terdengarlah orang berseru dari dalam Biarkan gadis kecil itu masuk, Tai Teg Surat yang di bawahnya telah kubaca Suara itu bergema di keempat penjuru angin Menandakan tenaga dalam yang sempurna sekali Tai Teg Tosu tersenyum getir Siaomiocu, silahkan masuk Ujarnya Hian dengan hati berdebar masuk ke dalam rumah bambu itu Dan nampak di hadapannya sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu marmer putih Seorang Tosu yang lanjut usianya sedang duduk bersilah di atas pembaringan itu Di tangannya, ia masih memegang sepucuk surat dan di atas meja kecil menggeletak Batu giyokcuan Terperanjat Heian merabah saku bajunya dan, benar saja Surat rahasia sudah berpindah tangan tanpa disadarinya sedikit pun juga Ia mengawasi dengan terbengong-bengong, kepandayan Tosu tua itu sungguh hebat luar biasa Penuh hikmat ia berlutut di hadapan Hian Chin Chu Lo Sin Sian, ujarnya Tit Li yang rendah bersujud kepadamu Surat itu adalah dari suhuku untuk disampaikan kepada Chou Suya Hian Chin Chu mengangguk-anggukan kepalanya seraya berkata, Pinto sudah mengetahui semuanya Sungguh tidak ku sangka bahwa Wan Yen Hang Kong Chu masih hidup di dunia Kini kau pulanglah dan sampaikan salamku kepadanya Hian membelalak matanya Tapi, tapi, apakah Chou Su hanya dapat memberikan jawaban itu saja? Aku sekarang belum dapat menjawabnya dengan segera Tapi obat oil yang gurumu minta akan kuserahkan Tapi kau harus berhati membawanya dan simpanlah dengan baik dalam baju dalammu Chou Su, tanya Hian pula, obat apakah itu? Nanti, gurumu akan beritahukan padamu sendiri Jawab Chiang Bun Jin perguruan Chiang Lampai Setelah mengaturkan terima kasihnya Maka Hian meninggalkan gunung Chiang Lampan dan menempuh perjalanan siang dan malam tanpa berhenti Begitulah ia sampai di Bukit Chiang Bunia Yang merupakan daerah penting untuk memasuki Provinsi Sucuan Di situ hanya terdapat jalanan batu pasangan yang berjajar menanjak ke atas bukit Gadis kita menghitung dan baru diketahuinya bahwa ia telah berjalan selama tujuh hari lamanya Ia pun berpikir apakah gurunya sudah sampai atau belum? Sedang asiknya berjalan Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melompat turun dari puncak gunung Tapi Ayaliya bersiap dalam sikap tempur dan nampak olehnya kini orang itu sudah berdiri di hadapannya Yanjie, gurumu sedang menantikan kau, kata orang Itulah gurunya Gohyol, Wanhawe Isian Gurumu sudah bertemu denganku pagi ini, kata Wanhawe Isian dengan suara tenang Kami telah berjumpa di bukit Saichu Giam Ia takut kalau ia sampai dikenali orang Sedangkan tempat ini letaknya tidak jauh dari Motianya Oleh karena itu untuk sementara ia bersama Goxol bersembunyi di Leng Wan Koan La telah memberitahukan bahwa hari ini kau akan tiba ke sini Maka ia telah minta pertolonganku untuk memberitahukanmu Heian setengah tidak percaya akan ucapan itu dan ia pun berkata penuh kesangsian Tapi Suhu telah menyuruh aku berjurmpa denangnya di sini Mengapa sekarang ia sudah pergi lebih dahulu sebelum menemui aku? Suhumu hendak mencari tahu tempat di mana Imhian Hang Kiesu sedang bersembunyi Jawab Wanhawe Isian dengan wajah sungguh Setelah diketahuinya, barulah bersama Pinto akan pergi menuntut balas Nah, oleh karena itu ia menunggu kedatanganmu di Leng Wan Koan Nah, sampai bertemu pula Dengan sekali berkelebat Dewa Kera terbang meninggalkan tempat itu Heian menghela nafas panjang Tapi tak urung daiam hatinya ia merasa cemas dan khawatir Sebaiknya malam itu juga ia pergi ke Leng Wan Koan untuk melihat keadaan sesungguhnya Kembali pada kisah Wan Yen Hong, yang telah menyuruh muridnya pergi ke gunung Ciong Lemsan untuk minta obat Cie Sui Wan, pil penghenti rasa ngantuk Kepada Heian Chin Chu, serta untuk menyelidiki asal-lusul tentang diri Wan Hawe Isian Karena Wan Yen Hong merasa curiga terhadap munculnya Wan Hawe Isian di dalam dunia persilatan Lagipula kekhawatiran Timbulia harus tidur kembali, dan keadaan sangat gawat Begitulah sejak Heian berangkat, Seng waktu berjalan amat pesatnya Pada hari ke-8, pagi sekali putri kita telah berdiri menanti di bawah bukit Salju Giam Tapi setelah ditunggu sampai petang, Heian masih juga belum kunjung Tibala menjadi gelisah Menjelang magi, tiba terdengar olehnya suara senjata saling beradu di bawah angin Rupanya ada orang sedang bertempur Dengan cepat ia lompat ke balik bukit dan memandang ke lembah Tampak olehnya dua bayangan manusia yang sedang bertempur di ancara berkelebatnya sinar pedang yang berkilauan Tatkala itu Seng Surya yang berwarna kemerahan sudah lambat menyelinap di balik gunung Di dalam lembah sudah menjadi gelap Wan Yen Hang mempergunakan ilmunya untuk melihat dalam jarak jauh Maka tampak olehnya salah seorang mengenakan pakaian berwarna hijau Sedangkan seorangnya lagi mengenakan pakaian berwarna hitam Walaupun jaraknya jauh, ia dapat melihat bahwa pedang si baju hitam mengeluarkan sinar merah Itulah Ang Leong Kiam Sayuk terdengar orang berseru Hai, Iblis In Hian Hong Apakah ganjalan sakit hatimu terhadap gadis kecil itu? Mengapa kau menurunkan tangan kejamu? Itulah suara Wan Hwe I Sian Huh, jawab orang yang berbaju hitam itu Heian adalah puteriku Aku bawa ia pulang, itulah urusanku Mengapa kau ingin turut campur urusan orang? Kalau kau belum kenal gelagat Janganlahkah salahkan bahwa pedang pusaka Ang Leong Kiam tidak mempunyai mata Mendengar ucapan si baju hitam itu Wan Yen Hong timbulah kegusorannya Sekali cabut pedang Moh We E Kiam terhunus di tangannya Dan bagaikan macan betina ia Melompat turun ke dalam lembah di mana dua orang tadi tengah bertempur Wan Hwe itu I Ang Jangan lepaskan iblis Jahanam itu Teriaknya Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang jarang tandingannya Maka cepat sekali putri kita sudah sampai di bawah lembah Ia lompati batu gunung yang terjal bagaikan seekor burung walet saja yang sedang melayang turun dari angkasa Begitu mendengar seruan Wan Yen Hong Si baju hitam menangkis pedang Wan Hwe I Sian Kemudian menyusul pukulan telapak tangan hijau dan segera pasir Serta lelatu kecil berhamburan bagaikan dihembus badai Sesaat kemudian si baju hitam melesat ke atas Tebing lamping gunung Hal itu tepat terjadi pada ketika Wan Yen Hong sampai di bawah lembah Bagaikan setan si baju hitam menghilang tanpa diketahui arahnya lagi Wan Yen Hong berhadapan dengan Wan Hwe I Sian Ia melihat pada baju tosu itu terdapat bekas telapak tangan berwarna hijau Sedangkan yang kelihatan hanyalah empat jari Wan Hwe I Sian bermandikan peluh Begitu melihat Wan Yen Hong ia menyapanya dengan nada menyesal Kalau Kong Cu datang sedikit lebih cepat pasti iblis itu takkan lolos dari kematian Wan Yen Hong tak menghiraukan ucapan orang itu Sebalikannya ia bertanya dengan khawatir To Tiang, dimanakah muridku Hai Yan Wan Hwe I Sian berubah suram? Iblis itu telah menangkap muridmu Pinton mengejarnya dari belakang tapi tengahku kejar Tak disangka muncul kalian yang lantas mengambil muridmu dan melarikan diri Selaka Wan Yen Hong berseru bahna kagetnya Aku harus menolong Yan Jie Apakah To Tiang dapat membantu aku untuk mencarinya? Memang aku bermaksud mengajak Kong Cu untuk bersama pergi ke gunung Jialiong San Untuk membuat perhitungan dengan Jai Han Nam Im Hian Hong Kiai Su Jawab Wan Hwe I Sian dengan penuh semangat Jika Kong Cu tidak gentar untuk menyatroni sarang harimau Maka dengan menggabung tenaga kita berdua menjadi satu Pasti kita dapat membunuh penjahat itu Wan Yen Hong memberi hormat kepada Dewa Kera Terbang Yang lekas mundur seraya mengulapkan tangannya Jangan Kong Cu mengucap terima kasih terhadapku Sudah selayaknya kita harus bantu-membantu dalam menumpas kebatilan Dengan menggunakan pedang Moh Wee Kiam Im Hian Hong Pasti akan dapat dibinasakan oleh Kong Cu Mula aku kira Wan Hwe I Sian adalah orang jahat Sungguh keterlaluan, hampir saja aku memusuhi seorang Sahabat rimba persilatan, demikianlah pikir putri kita dalam hatinya Begitulah malam hari itu juga bersama Wan Hwe I Sian Wan Yen Hong menempuh perjalanan ke gunung Jialiong San Bagaikan bayangan saja kedua petualangan itu melesat secepat angin Dan dalam waktu sekejap mati saja mereka telah hilang di kegelapan malam Kembali kisah dilanjutkan Tatkala Wan Yen Hong melihat Hwe I Sian bersama-sama Gok Yol menghampirinya di kota hitam Diam ia merasa gembira sekali Disambutnya Gok Yol dengan ramah tamah Dan diajaknya masuk ke dalam istana di bawah tanah Setelah mereka berada dalam ruangan duduk maka mulailah Hwe I Yan menceritakan tentang pengalamannya Tatkala ia bersama Gok Yol bertempur melawan Im Hian Hong Kiai Su Setelah itu diperliatkannya kepada Wan Yen Hong tanda bekas telapak tangan pada dada Gok Yol Tanpa terasa lagi Wan Yen Hong menggertakan giginya Teringatlah kembali olehnya bahwa Im Hian Hong Kiai Su itu masih terhitung kemenakan murid dari gurunya Tiam Pek Loni 20 tahun yang lalu bersama-sama Tio Hoan, L.M. Hian Hong Kiai Su bersama bekerja di dalam istana raja dari kerajaan Song Sedangkan hubungan antara kedua orang itu demikian eratnya, seolah bagaikan kakak beradik saja Tapi apa mau dikata, hati orang tak dapat diterka Maka yang telah datang ingin merampas mustika yang tersimpan secara rahasia itu bukan lain daripada Im Hian Hong Kiai Su Juga yang mencemarkan dirinya Tidaklah heran orang itu telah menutupi mukanya dengan sepotong kain hitam Rupanya, supaya orang tidak mengenali rupanya yang asli Demikianlah kejadian yang selama 17 tahun di alaminya, kini terbayang pula di alam pikiran Wan Yen Hong Tiba ia tersadar kembali setelah mendengar suara Heian Suhu Lekaslah kau tolong lenyapkan racun lo moci yang dari tubuh Tio Kong Chu Kalau terlambat aku kuatir ia akan binasa Semangat Wan Yen Hong bangkit kembali, diawasinya wajah si pemuda yang tak ubahnya mirip seperti wajah ayahnya Tio Hoan, bekas kekasihnya Bukan kepala ngerasa pilu hatinya, ia pun akhirnya berkata dengan suara perlahan Hian Tid, apakah kau sudah mengetahui tentang hubungan antara ayahmu dengan aku? Kong Chu, jawab Go Hyol dengan tersenyum Siao Tid pernah mendengarnya dari ibuku, bahwa ayahku dahulu menjadi kepala ksatria dari istana kerajaan Kim Bahwa ia bersama Kong Chu pergi untuk menunaikan tugas perdamaian Benar, ujar Wan Yen Hong, jika kehidupanku tidak sampai dirusakan Im Hian Hong Kiai Su, aku, aku sudah menikah dengan ayahmu Tak sampai habis pengakuan yang mengharukan itu atau air mat mengalir dengan dras di kedua belah pipi putri negeri Kim Kemudian dia diambilnya dari dalam sakunya, sebuah cermin tembaga yang pada bagian tengahnya tersisip sebutir mutiara bersinar putih cemerlang Go Hyol disuruh mendekatinya dan cermin itu disorotkan pada luka akibat pukulan Lok Mo Chiang pada dada Go Hyol Kira sepemakan nasi lamanya maka mulai kelihatan bekas telapak tangan yang berwarna hijau lambat laun mulai lenyap Sedangkan rasa sesak dalam dadanya pun, kini sudah tidak terasa lagi Go Hyol merasa gembira, ia pun segera berlutut di hadapan Wan Yen Hong untuk menyatakan rasa terima kasihnya Tiba pemuda kita teringat pula akan pesan gurunya Tanpa perkenan gurunya, ia telah meninggalkan Leng Wan Kuan dan apabila gurunya sampai mengetahuinya, niscaya ia akan mendapat teguran Maka seketika itu juga ia mohon diri kepada Wan Yen Hong Wan Yen Hong mengerutkan keningnya Siautit, kau hendak kemana tanyanya? Aku ingin kembali ke Leng Wan Pei untuk berlatih dengan tekun selama setahun lagi Kelak, apabila telah tinggi kepandaianku, aku akan mencari Im Hian Hong Kies untuk mengadakan perhitungan jiwa jawab Go Hyol dengan penuh semangat Sambil imanggutkan kepalanya Wan Yen Hong berkata pula, benarlah katamu itu Hanya, kau harus senantiasa ingat bahwa kau adalah keturunan dari bangsawan kerajaan Song Kau masih berdarah dan berdaging bangsawan yang mempunyai nama keturunan Tio Bahwa dahulu karena aku telah melenyapkan diri, ayahmu telah memutuskan diri untuk menetap di Monggola Dan disanalah ia telah menikah dengan ibumu, Lok Jiok Kinika sudah dewasa, maka sudah kewajibanmu untuk memulihkan martabat nama keluarga Sityo itu dan memakai namamu Tio Peng, namamu yang sebenarnya Tak boleh kau menjadi anak angkatuli, musuh dari negara dan bangsa kita Sungguh tak disangka-sangka oleh pemuda kita bahwa Wan Yen Hong akan mengungkap persoalan tersebut Maka ia pun segera menjawab, Kong Chu, maafkanlah aku sebelumnya, tapi aku kira Mongolia letaknya sangat jauh Dengan negeri Song dan diantaranya masih terpisahkan oleh negeri Kim, negeri Kong Chu Bahwa selama beberapa puluh tahun ini kerajaan Song kerap kali mengerahkan tentara dan mengangkat senjata untuk berperang dengan negara Kim Maka jika berbicara tentang musuh negeriku, i-e-bih tepat jika dikatakan musuh itu adalah negeri Kim Dan bagi diriku yang diperlakukan oleh General Tuli sebagai anaknya sendiri, sudah selayaknya berlaku sebagai ksatria Mongolia Wan Yen Hong menjadi gusar bukan kepalang Diam serunya menggeletar Kau tidak mengetahui, apa? Sejak Mongolia berdiri, negeri Kim telah bersepakat dengan kerajaan Song untuk hidup berdampingan secara damai Sebab itulah ayahmu telah datang ke kerajaan Kim untuk melakukan tugasmu hibah Kelak, di kemudian hari Mongolia lah yang akan menghancurkan kerajaan Song Kau jangan mengira bahwa Tuli berbudiluhur terhadapmu, sesungguhnya ia hendak memperalat dirimu untuk mengabdi kepada Mongolia untuk menghancurkan negeri Song dan negeri Kim Melihat Wan Yen Hong demikian, gusarnya, Gohyol, tidaklah heran apabila ia senantiasa membunuh busuh dari Mongolia Jalap pun lekas menyahut dengan tegas Kongcu, aku bukan orang yang tidak mengenal budi Hari ini aku telah menerima budi kebaikanmu yang sudah rela menolong jiwaku Maka biarlah kelak setia berhasil membalas dendam aku akan kembali datang bersujud di hadapan Kongcu Setelah berkata demikian pemuda kita memberi hormat dan membalikan tubuhnya Sementara itu Heian melihat gurunya bersih tegang dan gusar, tergesa-gesa mendampingi Gohyol keluar dari istana Suhu bermaksud baik, mengapa kau tidak menuruti perkataannya? Gohyol pun menggelengkan kepalanya Suhumu tak mau membantu aku dalam menuntut balas, sebaliknya malah ia minta aku mangingkari ayah angkatku General Tuli Manakah dapat aku menyetujui pendapatnya? Heian menghantarkan si pemuda keluar dari rimba Angliui, lalu berpisah dengan air mata bercucuran, hancur hatinya Ketika ia kembali ke dalam, tampak gurunya sedang mencekal pedang musika Mohwee Kiam dengan wajah beragi api Terdengarlah teriakannya penuh kemurkaan Yan Jie, tangkap dia Bawalah dia kembali ke sini mendengar titah gurunya itu Heian menjadi terkejut Suhu, apakah yang kau maksudkan dengan katamu itu? Wan Yen Hang membuka mulutnya Dia mengetahui rahasiaku Sekarang dia kembali ke Gunung Motian Nia Jika kelak ia mewariskan kepandayan gurunya yaitu Wan Hwee Sian yang menjadi tokoh kaum Tukau Niscaya ia akan menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan bangsa Mongolia Dia akan menjadi musuh yang berbahaya Lebih baik apabila kita siang menangkapnya dan mengasinkannya Janganlah kita sampai meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Tapi, Suhu, bukankah ia puteranya Tio Hoan Hwee Yan menegurnya dengan cemas? Diam! Kau tidak tahu apa Jika Tio Hoan sendiri dapat mengetahuinya Ia pasti takkan mengizinkan puteranya memandang musuh sebagai ayah angkatnya Kini baiklah kau menangkapnya untuk dikurung kembali Lekas kau pergi dan jangan gagai Kalau sampai kau secara diam membantunya Aku, bunuh kau Begitulah tatkala Gohyol tengah melanjutkan perjalanannya Atau sekonyong dari belakangnya terdengar suara halus berseru Tio Kongcu Berhentilah dulu Pemuda kita berpaling ke belakang Maka tampaklah oehnya Hwee Yan berlari datang menyusullah menjadi heran dan berdiri menanti Dilihatnya air muka si cantik dingin Sedangkan di tangannya mencekal pedang Mohwee Kiam Si Ochia, apakah kau ingin ikut ke Motian Nia? Pemuda kita bertanya dengan tersenyum Guruku menyuruh kau kembali Katanya ia masih ada sesuatu yang ingin diucapkan kepadamu secara pribadi Hahaha Kau tak usah mendusai aku Sahul Gohyol Sedangkan tadi saja aku telah mempunyai firasat yang kurang baik Gurumu menginginkan agar aku memisahkan diri dari bangsa Mongol dan kembali mengabdi kepada kerajaan Song Tentu ini menyuruh kau untuk menangkap aku, bukan? Hei Yan diam tak bergerak Akhirnya dengan suara gemeter ia berkata Baiklah, setelah kau mengetahuinya juga Aku pun aku pun tak perlu berdusa pula Memang pada tahun yang lalu Suhu telah menyuruh aku mengurungmu di bawah tanah justru karena ia mengetahui Hahwa kau adalah anak angkat dan General Tuli Dan kelak di kemudian hari kau pasti akan menjadi musuh negeri Kim dan Song Selain daripada itu, Suhu pun merasa khawatir bahwa kau telah diperkuda oleh Im Hian Hang Kies untuk mencari tahu tentang rahasianya Sebab itulah sekalipun aku hendak menolongmu, aku masih lebih dipangaruhi oleh perasaan takut dimarahi oleh guruku Dan sekarang pun kau takut kalau gurumu menjadi gusar hingga terpaksa kau menangkap aku juga Maka Gohyol memotong perkataan si gadis Bukankah begitu, si Ucia? Tampak sepasang metu si gadis bersinar Kau belum habis mendengar penjelasanku Jika aku bermaksud menangkapmu, untuk apa aku harus membuka mulut panjang lebar? Suhu menyuruh kau untuk tidak kembali ke Holim dan beliau pun berjanji akan membunuh Im Hian Hang Kiesu Huh, janganlah membuat aku tertawa Apakah kau belum tahu bahwa aku ini seorang jantan? Im Hian Hang Kiesu adalah musuh ayahku Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri Aku tak perlu bantuan suhumu Tio Kong Cu, jika bukan diobati oleh guruku, siapa lagi yang dapat menyelamatkan hidupmu? Paling kau masih dapat bertahan selama tiga hari saja Hal ini sudah membuktikan bahwa kau masih bukan tandingan musuhmu Maka kalau bukan dengan pertolongan guruku, siapa lagi yang dapat membantumu? Dapatkah kau dengan mendongkol menuntut balas seorang diri? Pemuda kita tak mau mengalah dan ia pun menyaut Kau jangan mengagungkan kepandayan gurumu di hadapanku Di luar langit masih ada langit yang lebih tinggi Demikian pula halnya dengan kau merimba persilatan Di balik jago, masih ada lagi yang lebih jago daripadanya Kau belum tahu bahwa guru Kuan Hwi Sian adalah seorang tokoh kelas satu di dunia persilatan Aku menuntut ilmu kepada beliau, dan aku pun pasti akan membunuh Im Hian Hang Kiesu Lihatlah nanti tengah mereka sedang bercakap, tiba desiran angin menyambar dari atas bukit Menyusul mana berkelebatlah satu, bayangan Tau orang itu sudah berada di hadapan mereka Bukan kepala ngerasa kaget hati pemuda kita Orang itu kiranya bukan lain dari Wan Hwi Sian Buru Gok Sian menjatuhkan diri di hadapan gurunya Kedatangan suhu sungguh tepat pada waktunya Sio Chia ini Tapi Hian cepat menjura Boampu Hian anak perempuan Hian Peng dari Hiki Chuan Dewa kera terbang menatap dengan suam kepada gadis itu, lalu berkata Hian Chie, lebih baik sekarang kau lekas kembali ke Hiki Chuan Hian Peng telah binasa dibunuh orang Hian menjadi pucat Ia sangsi apakah berita itu benar atau tidak Hian Chie, pulanglah dan beritahukan kepada gurumu Jika ingin mencari Im Hian Hang Kiesu untuk menuntut balas Pinto dapat membantunya Tapi ku minta supaya hal Ini jangan sampai bocor Nanti kelak kita dapat bertemu pula Begitulah selesai berkata makawan Hwi Sian mengajak Gohyol pergi meninggalkan tempat itu Hian menggigil tubuhnya Orang itu adalah gurunya Gohyol Kiranya tidaklah ia akan mendusai aku Pikirnya dalam hati Dengan satu, lompatan ia menyusul kedua murid dan guru itu sambil berseru Boampu Hian Mohon bertanya kepada Tutiang Sekarang ini Im Hian Hang Kiesu berada di mana? Wan Hwi Sian berpaling ke belakang Lalu menjawab Dia tidak berketentuan tempat tinggalnya Maafkanlah Pinto tidak dapat menjelaskannya Jika guru Muan Yen Hang Kong Chu Memerlukan aku Maka dalam waktu 10 hari ini Boleh ia bertemu dengan aku di atas bukit Sai Chu Giam di Kiam Kok Hian berpikir Bagaimana orang ini dapat mengetahui akan gurunya Yang memang adalah puteri dari kerajaan Kim Ia menengadah pula tapi kedua orang itu sudah berada jauh sekalilah pun membalikan tubuhnya dan berlari menuju Hei Kitshan Ketika ia sampai di Hei Kitshan, dilihatnya pintu masuk ke dalam rumah terkunci rapat Keadaan sunyi senyap lah dobrak pintu itu dan masuk ke dalam rumah lah menjerit bahna kagetnya Hei An pengerebah di atas tanah dengan tidak bernyawa lagi lah Menuruk tubuh orang itu seraya menangis menggerung-gerung Didapatkan olehnya pada bagian bawah kuping Hei An pengdarah yang sudah kering dan Di situ masih menancap sebuah senjata rahasia Dicabutnya senjata itu yang ternyata bukan lain adalah Kui Chuliu Seng Sambil menggertakan giginya ia mendesis seorang diri Im Hian Hong Kiai Su Tunggulah pembalasanku Akhirnya Hei An menutupi jenazah Hei An peng dengan selimut Kemudian ia berlari ke kota hitam pula Setelah tiba di hadapan Wanyan Hong Gadis kita pun menjatuhkan dirinya di tanah Sambil menangis terseduh-seduh dituturkannya perihal kematian Hei An peng Yang telah terbunuh oleh Im Hian Hong Kiai Su Diberikan pula senjata rahasia Kui Chului Seng kepada gurunya Wanyan Hong gemetar sekujur tubulinya Tadkala mendengar semuanya yang diceritakan oleh muridnya Mengenai Gohyol dan Wan Hawe Isian Wan Hawe itu tiang yang kau jumpai itu Berapa kira usianya tanya Wanyan Hong dengan nada curiga Walaupun sejak dahulu aku belum pernah mendengar tentang orang tua itu Di dalam rimba persilatan Heran Bagaimana ia dapat mengetahui bahwa aku ini adalah puteri dari negeri kerajaan Kim Dan selain itu Bagaimana ia dapat mengetahui terlebih dahulu akan kematian Hei An Peng Su Hu Jawab Hei An Sebelum mereka pergi aku tiah menanyakan apa di ia Wan Hawe itu tiang mengetahui di mana Im Hian Hong Kiai Su berada Ia katakan bahwa iblis itu tidak tentu tempat tinggal Nia Tapi apabila Su Hu Klak memerlukan bantuan Nia Maka dalam waktu 10 hari Su Hu dapat berjumpa dengannya di atas bukit Sai Chu Giam di Kiam Kok Wan Yen Hong mengerutkan keningnya Di balik ini tentu orang tua itu ada maksud apa Yan Jie, baiklah akan kutulis sebuah surat rahasia Kau harus Dengan segera pergi ke gedung Houtim Kuan di gunung Ciong Iam San Untuk menyerahkan suratku itu kepada Hian Chin Chu yang menjadi kepala dari kuil di sana Dia adalah murid dari Song Hie Liam yang kini sudah lanjut usianya Kemudian kau harus lekas kembali untuk menyusul aku di gunung Tiambun dalam jangka waktu 8 hari Jangan sampai meleset perhitunganmu Muridmu pasti akan menjalankan tugas Su Hu dengan baik Jawab Hian dengan sungguh hanya aku belum mengetahui hubungan apa yang ada antara Su Hu dengan pendeta Hian Chin Chu Sambil menulis surat Wan Yen Hong menjelaskan kepada muridnya Hian Chin Chu berasal dari Partai Butong Pei Kini ia telah menjadi Chiang Bun Jin perguruan Chiang Lampai Pernah ia menjabat sebagai koksu agama Tukau di Istana Negeri Kim dan menjadi sahabat karib dari guruku Nah, kalau nanti dilihatnya suratku ini dengan tanda pengenalku, pasti ia akan bertindak Ingatlah, kau harus kembali menurut waktu yang telah ku tetapkan, janganlah sampai terlambat Berbareng dengan selesainya surat itu, Wan Yen Hong melepaskan gelang Giyok Chuan dari pergelangan tangannya dan kemudian dibungkusnya menjadi satu dengan surat rahasia tadi Pada saat itu juga Hian meninggalkan kota hitam untuk menempuh perjalanan siang dan malam Maka beralihlah kini cerita pada pada pahlawan kita Gohyol yang tengah mengikuti gurunya Dewa Kera Terbang, melewati gunung William Sun untuk kembali ke Motian Nia Di sepanjang jalan hatinya tidak tenteram, sebab ia telah melanggar perintah gurunya dan takut dimarahi Wan Hwe Isian dapat menangkap pikiran muridnya, ia pun mesem Muridku, segala yang telah kau perbuat telah ku ketahui semuanya Peruntunganmu masih bagus, kalau tidak niscaya nyawamu sudah melayang Suhu jawab Gohyol dengan rasa herannya, bagai mahasuhu mengetahui bahwa aku telah kena pukulan telapak tangan hijau dari Im Hian Hong Kiesu Aku tidak menyebut tentang kau kena pukulan lok mochi yang itu, melainkan bahwa Wan Yen Hong bermaksud mengambil jiwamu Mendengar keterangan gurunya itu, pemuda kita makin tidak mengerti Apa Suhu juga mengetahui bahwa Heksya Muli itu adalah sama orangnya dengan Wan Yen Hong lah telah menyembuhkan lukaku Bagaimana Suhu dapat mengatakan bahwa ia ingin mengambil jiwaku? Huh bentak Wan Hwe Isian dengan suara di hidung Apakah kau kira aku tidak mengetahui segalanya? Wan Yen Hong bukannya orang baik lah telah mengetahui bahwa kau tak sudi mengingkari General Turi Ayah angkatmu Dan kelah kau pasti akan menyumbang tan tenagamu demi kepentingan bangsa Mongol Sebab itulah ia bermaksud memusnahkan bibit penyakit yang akan merugikan terhadap kepentingannya negeri Kim Sujenak Wan Hwe Isian berhenti, kemudian meneruskan Oleh karena itulah ia telah memujuk Hwe Yan untuk menurunkan tangan jahat terhadapmu Mengenai luka di dadamu, sekalipun tidak diobati, kau takkan binasa oleh karenanya Bukankah kau mengetahui sendiri bahwa selama setahun ini kau sudah berlatih ilmu Sui Hwe Itu yang tak mempan air dan api? Mana dapat racun Lok Mochi yang masuk ke dalam tubuhmu? Gohyol mendengarkan dengan penuh perhatian Suhu, tiba ia berseru, kau telah menjanjikan kepada Wan Yen Hang untuk berjumpa denganmu di Kiam Kok Agakah benar kau ingin membantunya untuk membunuh Im Hian Hang Kiesu? Benar, jawab Wan Hwe Isian, Im Hian Hang Kiesu kepandainya tinggi sekali Tetapi sebaliknya terhadap pedang Mohwe E Kiam Ia gentar menghadapinya Nah, begitulah rencanaku Apabila Im Hian Hang Kiesu sampai dapat ditaklukan, barulah aku membekuk Heksya Moli dan kemudian akanku bawa mereka ke Holim untuk memperoleh hadiah dari Ayah Angkatmu Jenderal Tuli Dengan jasaku yang besar ini beliau pasti akan gembira sekali Selain itu kau pun dapat membalas sakit hatimu dan dihadapan Ayah Angkatmu kau akan meyakinkan kepercayaan lebih teguh terhadap dirimu Nah, bukankah kau tidak sia mempunyai aku sebagai guru? Mendengar ucapan gurunya itu, bukan main besar hatinya pemuda kita Lekaslah ia berlutut dihadapan sang guru untuk menyatakan terima kasihnya Tiba ia teringat akan nasib Heian Suhu, adapun murid Tuan Yen Hang yang bernama Heian itu, orangnya baik sekali Sebuah senyuman tersungging pada bibir Dewa Kera terbang Tadkala ia berkata, Hektometer, kau sudah terpikat oleh gadis cantik itu Hatilah, ia selama ini telah mempergunakan tipu biye jenki terhadapmu Dahulu tatkala kau baru saja meninggalkan Holim dan berada di lembah Bancoa kok Bukankah kau telah diserang oleh dua orang si Hek? Sebenarnya yang berada di belakang peristiwa itu adalah Heian sendiri Kemudian karena usahanya gagal, ia telah muncul sendiri untuk merebut pedang pusakamu Ang Leong Kiam Apakah dengan kejadian tersebut kau masih berpendapat bahwa Heian itu hatinya baik? Gohyol tak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh gurunya terhadap Heian Namun hal itu disimpannya saja dalam hatinya Suhu, sekarang kita kemana ia bertanya? Muridku, kau harus benar menurut perintahku Dua hari lagi kita akan tiba di daerah Cheng He Kau harus menyampaikan suratku ke kuil Buliong Sia yang letaknya di bawah gunung Shokitsan Tapi, Suhu, Gohyol menegurnya dengan heran Daerah itu termasuk wilayah si Hek Sedangkan Suhu sendiri mengetahui bahwa kaum si Hek itu adalah musuh besar dari Mongolia Aku tahu, jawab Wan Hwe Isian, tapi aku hanya menyuruhmu pergi ke Kuwi Buliong Sia untuk menemui Ang Bian Kim Kong di sana Bagaimana orang si Hek dapat mengetahui tentang asal usulmu? Setelah selesai melakukan tugasmu, kau harus lekas kembali ke Leng Wan Kuan dan menunggu berita selanjutnya dariku Mengapa Suhu tidak membiarkan Teo Chu mengikuti Suhu saja untuk bersama mencari Im Hian Hang Kiai Su? Tanya pemuda kita dengan nada tidak puas Apa kau ingin menghantarkan jiwamu dengan konyol? Jawab Wan Hwe Isian dengan gusar Kelak, apabila aku berhasil mebekuk Im Hian Hang Kiai Su Maka dengan sendirinya kau dapat kesempatan untuk menuntut balas terhadapnya Gohyol terdiam Dua hari kemudian tibalah guru dan murid itu di gunung Siaw Cek San Dan di kejauhan nampaklah pegunungan Shokit San Wan Hwe Isian menyerahkan sepucuk surat kepada Gohyol dan mengulangi lagi pesanannya Setelah itu mereka pun saling berpisah Cerita beralih pada Hian yang tengah membawa surat rahasia dari Wan Yen Hang yang harus disampaikan kepada Hian Chin Chu di gunung Ciong Lemsan Adapun Ciong Lemsan merupakan anak cabang dari pegunungan Chin Nia di daerah wilayah Siam Lemsan Daerah Provinsi Siam Se bagian selatan yang beberapa ratus li panjangnya Tatkalah Hian sampai di kaki bukit ia menanyakan letak tempatnya Hu Tim Kuan kepada penduduk yang berdiam di sekitar daerah itu Setelah mendapat beberapa petunjuk, ia pun meneruskan perjalanannya mendaki gunung Adapun Kuil Hu Tim Kuan letaknya di lembah Ngu Ho An, bentuknya sangat mewah dan mentereng pada pilar pintu gerbang besar terukir kata, Sinsian Inkong Kuat Gadis kita melewati pintu gerbang itu dan ia terus disambut oleh petugas penerima tamu, yaitu Taitek Tosu Melihat Hian yang masih sangat muda dan ingin menemui Chiang Bun Jin, maka Taitek Tosu merasa heran Siaw Niu Chu datang dari mana? Chow Su kami sudah lama tidak menerima orang luar Siaw Niu Chu mempunyai urusan apa dengan beliau? Nanti biarlah Siaw Te yang menyampaikannya Hian tak sabar hatinya, surat rahasia yang harus disampaikan sendiri kepada Hian Chin Tutiang Harap kau memberitahukan kepada beliau dengan lekas Mendengar si gadis mempunyai urusan penting, Taitek Tosu tergerak hatinya Silahkan Siaw Niu Chu masuk dan tunggulah di kamar tamu Biarlah Siaw Te memberitahukannya kepada Chow Su ya Hian diantarkan ke ruang tetamu Setelah melewati beberapa lapis rumah dan pekarangan, maka sampailah mereka pada sebuah ruangan kecil Di situ ada seorang tutong kecil satu menyajikan teh Aetek Tosu meninggalkan gadis kita di ruangan itu Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Aetek Tosu masih belum muncul juga Hian menjadi gelisah, ia keluar dari ruangan tamu untuk berjalan di pelataran rumah Begitulah tanpa disengaja sampailah ia pada tempat di mana tertanam banyak pepohonan Dengan sebuah jalan kecil yang terbuat dari batu menuju ke sebuah bukit Di atasnya berdiri sebuah rumah yang terbuat dari bambu Keadaan di sekitarnya sangat sunyi, nampaklah Taitek Tosu tengah berdiri tegak di depan rumah bambu itu Hian menjadi mekel Mengapa Tosu itu berdiam saja di situ dan tidak masuk ke dalam rumah? Sungguh kelakuan mereka itu sangat tolol kelihatannya Hian berlari menanjak bukit, gesit sekali seperti kijang Begitu si gadis datang, Aetek Tosu lantas membentak Siaomiocu jangan semelarang masuk Chousu sedang tidur siang dan tidak boleh dibangunkan Urusanku sangat penting, harap bangunkan saja Chousumu, ujar gadis kita Aetek Tosu menyilangkan tangannya Siaomiocu, jangan kau coba berbuat lancang Tunggu di bawah Mendengar bentakan Tosu itu, Hian menjadi mendongkol Maka didorongnya Taitek Tosu hingga terpental ke belakang Tapi pada saat itu juga terdengarlah orang berseru dari dalam Biarkan gadis kecil itu masuk, Aetek Surat yang di bawahnya telah kubaca Suara itu bergema di keempat penjuru angin Menandakan tenaga dalam yang sempurna sekali Aetek Tosu tersenyum getir Siaomiocu, silahkan masuk Ujarnya Hian dengan hati berdebar masuk ke dalam rumah bambu itu Dan nampak di hadapannya sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu marmer putih Seorang Tosu yang lanjut usianya sedang duduk bersilah di atas pembaringan itu Di tangannya, ia masih memegang sepucuk surat dan di atas meja kecil menggeletak Batu Giyok Chuan Terperanjat Hian merabah saku bajunya dan, benar saja Surat rahasia sudah berpindah tangan tanpa disadarinya sedikit pun juga Ia mengawasi dengan terbengong-bengong Kepandayan Tosu tua itu sungguh hebat luar biasa Penuh hikmat ia berlutut di hadapan Hian Chin Chu Lo Sin Sian, ujarnya Titli yang rendah bersujud kepadamu Surat itu adalah dari suhuku untuk disampaikan kepada Chou Suya Hian Chin Chu mengangguk-anggukan kepalanya seraya berkata Pinto sudah mengetahui semuanya Sungguh tidak ku sangka bahwa Wan Yen Hang Kong Chu masih hidup di dunia Kini kau pulanglah dan sampaikan salamku kepadanya Hian membelalak matanya Tapi, tapi, apakah Chou Su hanya dapat memberikan jawaban itu saja? Aku sekarang belum dapat menjawabnya dengan segera Tapi obat oil yang gurumu minta akan kuserahkan Tapi kau harus berhati membawanya dan simpanlah dengan baik dalam baju dalammu Chou Su, tanya Hian pula, obat apakah itu? Nanti, gurumu akan beritahukan padamu sendiri Jawab Chiang Bun Jin perguruan Chiang Lampai Setelah mengaturkan terima kasihnya, maka Hian meninggalkan gunung Chiang Lampan dan menempuh perjalanan siang dan malam tanpa berhenti Begitulah ia sampai di Bukit Kiam Bunia, yang merupakan daerah penting untuk memasuki Provinsi Sucuan Di situ hanya terdapat jalanan batu pasangan yang berjajar menanjak ke atas bukit Gadis kita menghitung dan baru diketahuinya bahwa ia telah berjalan selama tujuh hari lamanya Ia pun berpikir apakah gurunya sudah sampai atau belum? Sedang asiknya berjalan, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melompat turun dari puncak gunung Tapi Ayah Lia bersiap dalam sikap tempur dan nampak olehnya kini orang itu sudah berdiri di hadapannya Yan Jie, gurumu sedang menantikan kau, kata orang Itulah gurunya Gohyol, Wan Hawe Isian Gurumu sudah bertemu denganku pagi ini, kata Wan Hawe Isian dengan suara tenang, kami telah berjumpa di Bukit Sai Chugiam Ia takut kalau ia sampai dikenali orang, sedangkan tempat ini letaknya tidak jauh dari Motian Nia Oleh karena itu untuk sementara ia bersama Gohyol bersembunyi di Leng Wan Koan La telah memberitahukan bahwa hari ini kau akan tiba ke sini Maka ia telah minta pertolonganku untuk memberitahukanmu Heian setengah tidak percaya akan ucapan itu dan ia pun berkata penuh kesangsian Tapi Suhu telah menyuruh aku berjumpa denangnya di sini Mengapa sekarang ia sudah pergi lebih dahulu sebelum menemui aku? Suhumu hendak mencari tahu tempat di mana Im Hian Hang Kiesu sedang bersembunyi? Jawab Wan Hawe Isian dengan wajah sungguh Setelah diketahuinya, barulah bersama Pinto akan pergi menuntut balas Nah, oleh karena itu ia menunggu kedatanganmu di Leng Wan Koan Nah, sampai bertebu pula Dengan sekali berkelebat Dewa Kera terbang meninggalkan tempat itu Heian menghala napas panjang Tapi tak urung daiam hatinya ia merasa cemas dan khawatir Sebaiknya malam itu juga ia pergi ke Leng Wan Koan untuk melihat keadaan sesungguhnya Kembali pada kisah Wan Yen Hang Yang telah menyuruh muridnya pergi ke Gunung Ciong Lemsan untuk minta obat Cie Sui Wan Pil penghenti rasa ngantuk kepada Hian Chin Chu Serta untuk menyelidiki asal-usul tentang diri Wan Hawe Isian Karena Wan Yen Hang merasa curiga terhadap munculnya Wan Hawe Isian di dalam dunia persilatan Lagi pula kekhawatiran Timbulia harus tidur kembali Dan keadaan sangat gawat Begitulah sejak Hian berangkat Seng waktu berjalan amat pesatnya Pada hari ke-8, pagi sekali putri kita telah berdiri menanti di bawah bukit salju giam Tapi setelah ditunggu sampai petang Hian masih juga belum kunjung Tibala menjadi gelisah Menjelang magi, tiba terdengar olehnya suara senjata saling beradu di bawah angin Rupanya ada orang sedang bertempur Dengan cepat ia lompat ke balik bukit dan memandang ke lembah Tampak olehnya dua bayangan manusia yang sedang bertempur di ancara berkelebatnya sinar pedang yang berkilauan Tatkala itu Seng Surya yang berwarna kemerahan sudah lambat menyelinap di balik gunung Di dalam lembah sudah menjadi gelap Wan Yen Hang mempergunakan ilmunya untuk melihat dalam jarak jauh Maka tampak olehnya salah seorang mengenakan pakaian berwarna hijau Sedangkan seorangnya lagi mengenakan pakaian berwarna hitam Walaupun jaraknya jauh, ia dapat melihat bahwa pedang si baju hitam mengeluarkan sinar merah Itulah Ang Leong Kiam Sayup terdengar orang berseru Hai, Iblis Im Hian Hong Apakah ganjalan sakit hatimu terhadap gadis kecil itu? Mengapa kau menurunkan tangan kejamu? Itulah suara Wan Hwe I Sian Huh, jawab orang yang berbaju hitam itu Hai Yan adalah puteriku Aku bawa ia pulang, itulah urusanku Mengapa kau ingin turut campur urusan orang? Kalau kau belum kenal gelagat Janganlahkah salahkan bahwa pedang pusaka Ang Leong Kiam tidak mempunyai mata Mendengar ucapan si baju hitam itu Wan Yen Hang timbulah kegusorannya Sekali cabut pedang Mohwe E Kiam terhunus di tangannya dan bagaikan macan betina ia melompat turun ke dalam lembah di mana dua orang tadi tengah bertempur Wan Hwe itu Iang Jangan lepaskan iblis Jahanam itu, teriaknya Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang jarang tandingannya, maka cepat sekali puteri kita sudah sampai di bawah lembah Ia lompati batu gunung yang terjal bagaikan seekor burung walet saja yang sedang melayang turun dari angkasa Begitu mendengar seruan Wan Yen Hang, si baju hitam menangkis pedang Wan Hwe E Sian Kemudian menyusul pukulan telapak tangan hijau dan segera pasir serta lelatu kecil berhamburan bagaikan dihembus badai Sesaat kemudian si baju hitam melesat ke atas, tebing lamping gunung Hal itu tepat terjadi pada ketika Wan Yen Hang Sampai di bawah lembah Bagaikan setan si baju hitam menghilang tanpa diketahui arahnya lagi Wan Yen Hang berhadapan dengan Wan Hwe E Sian Ia melihat pada baju tosu itu terdapat bekas telapak tangan berwarna hijau Sedangkan yang kelihatan hanyalah empat jari Wan Hwe E Sian bermandikan peluh Begitu melihat Wan Yen Hang ia menyapanya dengan nada menyesal Kalau Kong Cu datang sedikit lebih cepat pasti iblis itu takkan lolos dari kematian Wan Yen Hang tak menghiraukan ucapan orang itu Sebalikannya ia bertanya dengan khawatir Tu Tiang, dimanakah muridku He Yan Wan Hwe E Sian berubah suram? Iblis itu telah menangkap muridmu Pintun mengejarnya dari belakang tapi tengah ku kejar tak disangka muncul kalian yang lantas mengambil muridmu dan melarikan diri Selaka Wan Yen Hang berseru bahna kagetnya, aku harus menolong Yan Jie Apakah Tu Tiang dapat membantu aku untuk mencarinya? Memang aku bermaksud mengajak Kong Cu untuk bersama pergi ke Gunung Jialiong San Untuk membuat perhitungan dengan Jahanam Im Hian Hang Kiesu Jawab Wan Hwe E Sian dengan penuh semangat Jika Kong Cu tidak gentar untuk menyatroni sarang harimau Maka dengan menggabung tenaga kita berdua menjadi satu Pasti kita dapat membunuh penjahat itu Wan Yen Hang memberi hormat kepada Dewa Kera Terbang Yang lekas mundur seraya mengulapkan tangannya Jangan Kong Cu mengucap terima kasih terhadapku Sudah selayaknya kita harus bantu-membantu dalam menumpas kebatilan Dengan menggunakan pedang Moh We E Kiam Im Hian Hang Pasti akan dapat dibinasakan oleh Kong Cu Mula aku kira Wan Hwe E Sian adalah orang jahat Sungguh keterlaluan, hampir saja aku memusuhi seorang sahabat rimba persilatan Demikianlah pikir putri kita dalam hatinya Begitulah malam hari itu juga bersama Wan Hwe E Sian Wan Yen Hang menempuh perjalanan ke Gunung Jialiong San Dan bagaikan bayangan saja kedua petualangan itu melesat secepat angin Dan dalam waktu sekejap mati saja mereka telah hilang di kegelapan malam Diceritakanlah bahwa setelah Im Hian Hang Kiesu yang sejati Nama sebenarnya adalah Gak Hang Keluarga Amarhum Jenderal Besar Gak Hui Setelah berpisahan dengan Pato dan Go Hyol di Kota Hitam Lalu balik kembali ke Jialiong San, ke Jialiong Dio Adapun tatkala Gak Hui difitnah oleh Chin Kui dan menjalani hukuman mati yang menimpah sanak keluarganya Maka Gak Hang mengganti namanya Menjak Li Im Hian Hang Kiesu Dan hidup mengasingkan diri bersama kedua orang perwira bawahannya yang setia padanya Adapun kedua perwira itu yang satu bernama Ong Hoan Yang memiliki tenaga yang luar biasa hebatnya Ia melatih Gwe A Keng atau tenaga luar Sedangkan yang satunya lagi bernama Ligan yang mempunyai kepandayan untuk mempergunakan senjata liancutan Cie Yaitu peluru berantai Andai kata ia seratus kali melepaskan pelurunya Maka tidak satupun yang gagal menemui sasarannya Ligan sangat faham akan sifat binatang Apabila ia bersiul, maka binatang buas di dalam hutan segera datang menghampirinya Semenjak kedua perwira setia mengikuti Im Hian Hang Kiesu untuk hidup menyepi mereka menjadi penjaga kuil Jeliong Lio Apabila ada orang jahat yang ingin mendaki gunung Maka mereka menggulingkan batu besar atau menyuruh binatang buas mengusirnya Maka selama belasan tahun, tiada seorang pun yang berani mencoba untuk mendekati atau mengganggu Jeliong Lio Malam itu angin gunung menderu-deru Di luar kuil Jeliong Lio sebaliknya keadaan sunyi senyap Tiba seekor burung gagak terbang ke atas raya menjerit-jerit dengan berisiknya Terkesiap Long Hoan melompat dan masuk ke dalam untuk membangunkan Ligan Di luar ada orang bisiknya Cepat Ligan menjamret busurnya dan membuka jendela kamarnya untuk melihat keluar Baru saja jendela terbuka atau mendadak desiran angin menyambar masuk Pada saat itu juga jeritan mengerikan keluar dari mulut Ligan Sekonyong-konyong ia roboh di lantai Berbarengan dengan jatuhnya Ligan Maka sesosok bayangan hitam muncul di jendela Long Hoan terperanjat bukan kepalang Tanpa berpikir panjang lagi ia mengangkat tangannya Dengan penuh kegusaran ia pukul tamu yang tak diundang itu hingga terpental keluar Tetapi sebaliknya ia merasa semacam hawa dingin menyerang tubuhnya Tanpa ayah Long Hoan menutupi seluruh jalan darahnya Seraya lompat ke iuar melaiui jendela Tapi baru saja ia sampai di luar atau mendadak kakinya menjadi lemas Maka dengan mengumpulkan tenaga yang penghabisan ia berteriak Cujin ada musuh Suaranya berkumandang ke seluruh penjuru angin Dan setelah itu seluruh pandangan Long Hoan menjadi gelap Menyusul mana ia roboh Im Hian Hang Kiai Su yang sedang bersama di dalam kamarnya Tergetar hatinya Pada saat itu juga ia mendengar dua macam gelombang suara desiran angin Insaf akan kedatangan musuh yang tangguh Ia mengganti pakaiannya dan mengenakan baju asiat kilinhok sin kok atau baju lapis pelindung tubuh Lalu diambilnya pula biat weehutim atau pengebut api yang terbuat daripada bulu jenggot gajah laut Disisipkannya senjata itu pada ikat pinggangnya Kemudian barulah ia mengenakan baju biasanya lagi Mendadak dari luar terdengar suara gedebukan dan tampaklah dua buah benda besar menghantam dinding hingga hancur Dan terus melayang masuk ke dalam Itulah dua ekor babi hutan besar yang beratnya ratusan kati Babi itu sudah mati dan kepalanya pecah berlumuran darah Seraya tertawa dingin Im Hian Hang Kiai Su menyambut hadiah istimewa tersebut dengan kedua belah tangannya Wan Hwe Isian, malam ini kau baru datang kemari Sungguh sudah banyak kejahatan yang telah kau lakukan Bagus Aku justru hendak menyingkap kedok rahasyuahmu Pada waktu yang bersamaan Wan Yen Hang yang datang bersama-sama Wan Hwe Isian Sudah menghunus pedang pusaka Mohwe E. Kiam Tiba terdengar di telinganya orang berbisik Wan Yen Hang Kong Chu, dengarlah Orang yang datang bersamamu itu justru adalah musuhmu Dialah iblis yang selalu berganti rupa Wan Yen Hang menyadari bahwa penghuni dalam rumah itu tengah berbicara dengannya secara rahasia Ilmu menyalurkan suara di udara itu mirip dengan ilmu pendeta kaum Bit Chong Pei yang bernama Tuan LMJB Ilmu itu menunjukkan tenaga dalam yang tinggi sekali Dengan kira demikian, hanya orang yang diajak bicara saja yang dapat mendengar Orang lain tidak Wan Yen Hang sangat terkejut akan apa yang baru didengarnya itu Wan Hwe Isian tertawa dingin Iblis Im Hian Hang ia berteriak mencaci Lekasi ah keluar untuk menerina ajamu Kau sudah membunuh Heian Peng, menculik Heian Hah, hari ini tamatlah riwayatmu Berbareng Wan Hwe Isian menggerakkan tangannya, memukul amat dasyatnya Biasanya pukulan angin Wan Hwe Isian dapat membuat rubuh dinding batu Maka sudah semestinya dinding kuil Jeliong diotakan dapat menahan serangannya Namun sungguh aneh Beberapa kali Dewa Kera terbang memukul Tapi rumah itu tidak keroboh Hanya pelahan-lahan Terbenam ke dalam tanah sehingga rumah itu kini lebih rendah berdirinya dari semula Melihat kejadian itu, Wan Hwe Isian berdiri mejublak Begitu pula Wan Yen Hang melongo ke heran-heranan Sekonyong-konyong di telinganya terdengar pula bisikan halus Kongcu yang berdiri di sisimu itu tidak lain daripada iblis Jahanam yang dulu menyamar menjadi Tiohoan Ia mengetahui bahwa aku mengetahui rahasianya Maka ia hendak mempergunakan pedang Mohwe Kiamu untuk membinasakan aku Apabila kau tak percaya, kibaskanlah pedang Mohwe Kiam dekat tangan kanannya Dan waktu itu juga telunjuk palsu pada tangan sebelah kanannya akan locot di hadapanmu Selesai membisikkan Wan Yen Hang, Im Hian Hang Kiai Su membentak dengan suara mengguntur Wan Hwe Isian, kau telah menipu Wan Yen Hang Kongcu sebagai Tiohoan Tepatlah dikatakan bahwa kau berhati serigala dan bernapaskan paru anjing Bukan kepala gusarnya Wan Hwe Isian Dengan mata menyala-nyala ia berseru kepada Wan Yen Hang Kongcu, leblis itu menyemprotkan darah kepada kita Apalah yang kita nantikan lagi Sambil menarik tangan Seng Puteri, berbareng ia menghantam bertubi-tubi menghancurkan dinding kuil dengan telapak tangannya Serempak dengan itu dari dalam rumah berkelebat keluar dua benda yang lantas saja hancur berkeping-keping Itulah babi hutan yang dilemparkan keluar oleh Hel M. Hian Hang Kiai Su Tiba angin berkesiur dari dalam rumah dan sesosok bayangan orang muncul keluar Wan Hwe Isian mengayunkan tangannya dan bagaikan kilat senjata gelapnya membeset di udara malam Menyilaukan sinarnya Imen Hang Kiai Su berdiri tegak dengan biat Wee Hutim di tangannya Sekali dikibaskan Hutim itu maka senjata gelap itu lantas menempel pada bulu huditim Indah nampaknya bagaikan perhiasan saja Hahaha Sungguh suatu timpukan yang jarang tandingannya dari ilmu liusen yak cupiau Demi mendengar teriakan itu, hati Wan Yen Hang terkejut Diawasinya orang yang bersenjatakan huditim itu dengan seksama, si baju hitam Di kepalanya terdapat sebuah topi yang biasa dipakai oleh seorang sastrawan Jubahnya amat besar, sedangkan lengan bajunya bergoyang-goyang tertiup angin Boleh dikata tidak ada perbedaannya dengan si baju hitam yang biasa ditemui oleh Wan Yen Hang Tetapi, ada perbedaannya di antara keduanya Perbedaannya, ialah yang dulu sinar matanya bernyala seram menakutkan Sebaliknya yang ini dan sekarang berada di hadapannya Wajahnya jernih dengan sikapnya yang agung Siapakah gerangan orang ini pikir Wan Yen Hang dalam hatinya Seketika itu wajah Wan Hwe Isian menjadi pucat Im Hian Hang Kiai Su teriaknya dengan gemetar Kiu Chuliu Seng itu adalah milikmu Semenjak beberapa tahun ini sudah banyak korban yang jatuh akibat tangan jahatmu Aku hanya membalas dengan kera yang sama Agar kau binasa dengan nasib serupa seperti korbanmu Ah, kiranya begitu jawab Im Hian Hang sambil tersenyum Hek Yau Hulit Sian Aku Gak Hang mengucap banyak terima kasih atas pengajaranmu Demi Wan Hwe Isian disebut Hulit Sian Wan Yen Hang mendadak menjadi pucat air mukanya Apa? Kau? Gorisan seru Wan Yen Hang dengan gemetar seraya menuding kepada Wan Hwe Isian Ada pun gerakan itu seolah-olah Wan Yen Hang hendak menyingkap wajah aslinya Wan Hwe Isian Kau, tetapi sampai di situ saja perkataannya Wan Hwe Isian yang kini bermandikan peluh tertawa dengar suara parau Kongcu, kau jangan mendengar obrolannya Ia hendak mengadu dombakan kita Waspadalah, mendadak, mendadak saja Wan Hwe Isian melompat ke samping Dengan gerakan yang amat pesat, ia menyerang Im Hian Hang Kiai Su Sebagaimana diketahui Wan Hwe Isian mahir menggunakan ilmu meringankan tubuh dari barat laut Maka kini dipergunakannya tipu Leng Wan Yacong atau kerasakti berloncatan di malam hari Gerakannya sangat gesit dan lincah serta cepat bagaikan halilintar Im Hian Hang Kiai Su hanya melihat bayangan berkelebat dan tiba saja mukanya kena telapak tangan yang bersinar hijau Plak! L.M. Hian Hang Kiai Su terhuyung-huyung ke belakang Mete Wan Yen Hang membelalak Melihat tanda bekas telapak tangan berwarna hijau di leher orang, hatinya menjadi dingin Apalah yang dilihatnya ialah bahwa bekas telapak tangan itu berjari empat Putri negeri Ki menggigil kedinginan Nafasnya turun naik amat sesaknya saking menahan, amarahnya yang bergelora Terbayang-bayang pula dalam pikirannya perjamuan maut di kota hitam Im Hian Hang Kiai Su menggelepak di atas tanah bagaikan mayat Seraya menjerit bagaikan kerancingan Wan Hwe Isian lompat menerjang pula untuk membunuh lawannya yang kelihatan sudah tak berdaya lagi, yang sedang menunggu kematian saja Dengan gerakan Hek Hau Tiausim atau Harimau Hitam mencuri hati Wan Hwe Isian menghantam Dada Im Hian Hang Kiai Su dengan suara yang menggeletar Sedangkan tangannya yang lain siap sedia memberikan pukalan untuk membinasakan Gedebuk telak sekali pukulan itu mengenai Dada Im Hian Hang Kiai Su Si penunggu puncak gunung maut menjerit dan berkelejutan seperti seekor ikan Dengan megahnya Wan Hwe Isian mendungak ke atas dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, hah, hah, hah kau Akhirnya mampus juga dia melangkah maju dan melontarkan tendangan geledeknya Tapi, sekonyong-konyong, dengar tidak terduga Im Hian Hang Kiai Su mencelak bangun Sungguh suatu gerakan yang luar biasa cepatnya Berbareng dengan itu pendekar besar itu mengirimkan pukulan Wan Chu Bian Chiu Atau tangan kapas meraup selendang yang hebat bukan kepalang Tetap sekali pukulan itu mengenai mukanya Wan Hwe Isian Dan Wan Hwe Isian mengerang kesakitan, menyusul mana ia jatuh terguling ke tanah Selagi Wan Yen Hang dengan tegangnya menyaksikan perkelahian yang luar biasa hebatnya itu Bekas tetap pak tangan pada leherim Hian Hang Kiai Su lenyap Sebaliknya kini nampak di pipi Wan Hwe Isian Tanda telapak tangan berwarna hijau segar Wan Yen Hang tak habis berpikir Memang ia mengetahui bahwa para ahli tenaga dalam sudah mencapai taraf yang sempurna Memiliki ilmu Hie Kang Han Tuan Tau atau mengirim tenaga melalui udara Ilmu tersebut selain dapat mematahkan pukulan musuh Juga dapat berbareng mengembalikan pukulan pada lawannya sendiri Tepat kalau dipakai istilah Meminjam tenaga lawan untuk menghancurkan lawan itu Tadi In Men Hang Kiai Su telah terkena pukulan Lok Mo Chiang dari Wan Hwe Isian Tapi kini telapak tangan itu dikembalikan pada pipi leblis itu Hal mana dengan sendirinya telah mengubah serta memunahkan lukanya sendiri Wan Yen Hang tertegun bahna kagumnya Sebagaimana diketahui Wan Hwe Isian telah 20 tahun lamanya menyakinkan Lok Mo Chiang Ilmu yang menjadi kebanggaannya Tapi tak disangka kini ia sendiri yang menjadi korban kepandayanya itu Tanpa ayah dihisapnya hawa murni untuk melenyap karatanda telapak tangan pada pipinya itu Rupanya Im Hian Hang Kiai Su telah menggunakan ilmu Hie Kang Heng Tuan Tau dan sengaja mandah menerima pukulan dari Wan Hwe Isian itu Hal ini adalah latar belakangnya, sebab si penunggu puncak gunung maut ingin memperlihatkan bahwa telapak tangan Wan Hwe Isian hanya berjari empat Dengan demikian sudah menjadi bukti yang tak dapat disangka lagi bahwa Benerlah orang itu adalah musuh besarnya Wan Yen Hang Iblis yang telah lama mempergunakan nama baiknya sehingga ia menjadi korban akibat perbuatan jahat itu Wan Yen Hang segera mengenali musuh besarnya Hatinya melonjak-lonjak, tubuhnya gemetar Hanya matanya saja yang berapi menatap Wan Hwe Isian dengan penuh dendam dan kebencian Melihat pandangan Wan Yen Hang itu, mau tak mau hati Wan Hwe Isian gentar juga Kongcu, janganlahkah sampai di kewabibi akal bulus si iblis Wan Hwe Isian berteriak, mencoba ingin memela dirinya Tangan kananku jarinya lengkap lima buah, lihatlah Dia sengaja menghilangkan telunjukku agar kelihatannya hanya ada empat jari saja Dia hendak membingungkan kau agar mengira aku adalah musuh besarmu Maka dengan jalan ini, dia ingin meminjam tenaga Kongcu untuk membunuh aku Ketika Wan Hwe Isian sedang berbicara, telinga Wan Yen Hang pada saat bersamaan menangkap suara Im Hian Hang Kyesu yang dikirim melalui udara Kongcu, dialah saudara Misan sendiri, Gorisan Bunuhlah dia, jangan kasih lolos Sekonyong-konyong bagaikan gila Wan Yen Hang menuding kepada Wan Hwe Isian serta menjerit bagaikan gila Gorisan, kau manusia yang berjiwa binatang Tak ku sangka bahwa musuhku yang sudah 17 tahun lamanya ku cari-cari adalah kau Kau, saudara Misanku sendiri Kau Bagaikan halilintar pedangnya menyambar, namun Wan Hwe Isian tidak kalah tangkasnya Ia merandek, berbareng tangannya mengebut Begitu kebutan tangan itu mengenai pedang Mohwe E. Kiam, senjata itu kena kesam Kongcu, janganlah denih hasutannya Dia justa berteriak Wan Hwe Isian alias Gorisan Pedang pusaka bergetar di tangan putri negeri Kim Matanya mengawasi Wan Hwe Isian dengan panah kebencian yang menggila Tampak olehnya samar pada muka orang itu ada sesuatu yang tidak beres Kulit muka orang itu telah merekah dan terbeset sedikit Kini Wan Yen Hang menyadari bahwa orang telah mengenakan sebuah kedok Gorisan belum mengetahui bahwa sebagian dari kedoknya telah rusak Melihat Seng putri tengah memandang dirinya dengan mati berkilat-kilat Tanpa ayah lia lompat menubruk dengan tipu lengwan tai kau atau kerasakti memetik buah Tau ia berada di samping putri negeri Kim Dengan tangan kirinya diluruskan kaku Gorisan menotok pergelangan tangan Seng putri yang halus putih Sedangkan tangan kanannya bergerak mencengkram Tapi pada detik yang gawat itu In Hian Hang Kiesu mencelat ke depan Berbareng ia sampok lengan Gorisan Hebat sekali pukulannya Tapi Gorisan pun bukan semelarang orang Laksana ular bermain Jarinya menyambar untuk menyerang Hawa dingin menyambar di udara Terkesiap In Hian Hang Kiesu menarik kembali tangannya Bila terlambat Pasti hawa dingin itu akan merembes ke jantungnya dan itu berarti kematian Itulah bukan lain daripada tipu Tian Kuan Kien atau malaikat kayangan mencapkan tanda Gorisan Kau adalah manusia anjing yang tidak mengenal Budi tiba Wan Yen Hang berteriak disusul Dengan serangan pedangnya yang dasyat laksana halilintar Gorisan terkejutlah menginsyafi dirinya dalam ancaman bahaya menghadapi dua lawan tangguh Maka ia pun buru melompat keluar dari gelanggang pertarungan Dibakar kebencian yang membara Wan Yen Hang melesat ke depan sambil menikam dengan pedang Mohwee Kiam Mendadak Gorisan membalikan tubuhnya dan dengan gerakan Ciju Tiao Suye atau Kodok Bangkong meloncat ke dalam air ia menyerang dengan Lok Mochi yang ke arah Seng Puteri Begitu kesampok, pedang Wan Yen Hang balik membal ke udara Dengan gusar Wan Yen Hang menggetarkan pedangnya dan asap putih mulai mengepul menyelubungi pedang pusakannya Gorisan berkali-kali melepaskan pukulan mautnya yang dahiat, namun satupun tak ada yang dapat menembusi kepulan asap putih Sebaliknya dia sendiri menjadi kepanasan hingga mendadak saja telunjuknya terlocot Kiranya telunjuknya adalah palsu Tak salah lagi, Gorisan adalah si iblis Dialah yang telah mencemarkan Putri Negeri Kim Dialah yang menimbulkan kegegeran dan malapetaka Gorisan Wan Yen Hang berteriak sambil tertawa menyeramkan Akhirnya tersingkap juga kepalsuanmu Malam ini adalah malam kematianmu Wan Yen Hang membuka baju luarnya Menyusul mana cahaya putih menyorot dari mutiara pada kaca tembaganya Cahaya putih itu menyilaukan sekali Gorisan memejamkan mayanya dan sekonyong tubuhnya berjumpalitan membubung ke atas, sambil bersiul Panjang memekakkan telinga ia sudah hinggap di atas tebing gunung Begitu kakinya menyentuh batu Sekali sepak saja batu di hadapannya jatuh menggelinding ke bawah dengan suara gemuruh Pengecut, jangan lari Im Hian Hang Kiai Su berteriak dengan suara mengguntur Dengan tak gentar sedikit pun ia mengangkat tangannya menangkap batu besar itu dan bagaikan menyambut daun yang rontok Maka dilemparkannya kembali ke atas Tetapi Gorisan sudah menyingkirlan diri dan menghilang di tempat yang gelap Sayup dari kejauhan berkumandang suaranya Hahaha Wanyen Hong, puterimu Heian masih berada di tanganku Ingatlah Muka puteri negeri Kim menjadi pucat Da menculik Heian Marilah kita susul serunya dengan gemetar Tetapi LM Hian Hang Kiai Su mencegahnya Kongcu, katanya dengan sabar Ada peribahasa yang mengatakan Binatang kawamati pun tidak kaku Dia telah meyakinkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali Tak mungkin kita menyandaknya Lebih baik kita bersabar dulu Puterimu Heian tidak terancam jiwanya Kiai Su jawab Seng puteri Walaupun Yan Jai adalah keturunan Jahanam itu Tapi aku tetap khawatir akan keselamatannya Laksana butir permata yang putih air mata puteri kita berlinang turun Kongcu, janganlah bersusah hati Im Hian Hang Kiai Su menghibur Kini gorisan dapat meloloskan diri Tapi kalau kelak ia kembali ke Motian Nia Pasti ia akan masuk perangkap adik seperguruanmu Li Ubiye Kemalu-maluan Wanyan Hang mengusap matanya Kiai Su, bagaimana kau ketahui bahwa adik seperguruanku bernama Li Ubiye Sedangkan aku sendiri belum mengetahuinya Jawabnya dengan heran Dialah murid kelurumu Tiang Pek Loni yang terakhir Li Ubiye lah yang mengirimkan surat kelurumu kepadamu Sahut si penunggu puncak gunung maut Wanyan Hang kini baru mengerti segalanya Maka ia bertanya pula Bagaimanakah Kiai Su mengetahui bahwa putriku Heian tertawan oleh gorisan Im Hian Hang Kiai Su menceritakan bagaimana gorisan telah berhasil menipu Heian Untuk disuruh pergi ke Leng Wan Koan Dan disitulah si gadis telah tertawan oleh para lama Ada hubungan apakah antara kaum lama dengan gorisan Tanya Wanyan Hang dengan heran Kong Chu, jawab L.M. Hian Hang Kiai Su ketahui lah bahwa gorisan pada akhir ini telah bersekongkol dengan pihak Si Hek dan berteman dengan Ang Dian Kim Kong dari kuil buliong Si Cabang Cheng He Dialah yang baru diangkat menjadi menteri agama oleh raja dari negeri Si Hek Wanyan Hang terdiam, mendengar dengan penuh perhatian Ada pun tugasnya yang terutama ialah memimpin agamatu sedangkan yang lainnya untuk mengurus agama Buddha Beberapa hari yang lalu, gorisan telah menyuruh Goksyol untuk mengirim surat ke buliong Siye dengan maksud mengundang datang Ang Dian Kim Kong ke Leng Wan Koan untuk menangkap Heian Jadi putriku tertawan oleh mereka tanya Seng Puteri dengan cemas Aku harus segera ke Motian Nia untuk menolonginya Kong Chu, ujar si penunggu puncak gunung maut Guru Muti yang pekloni memesan agar kita jangan bertindak tergesa Hati kita boleh panas, namun pikiran haruslah dingin L.M. Hian Hang Kiai Su mengajak Seng Puteri berjalan Tak beberapa lama kemudian sampailah mereka pada sebuah goa yang tertutup oleh batu besar Si penunggu puncak gunung maut mendorong batu tersebut dan dari dalamnya terhuyung-huyung keluar seorang yang berpakaian baju hitam Orang itu serupa benar dengan Im Hian Hang Kiai Su, bagaikan pinang di belah dua saja Kiai Su, siapakah gerangan dia seru Wan Yen Hang bahna kagetnya Dia adalah murid Ang Dian Kim Kong dari Buliong Siye, namanya Matui Si Kaki Terbang Dialah yang kau lihat telah menyamar seperti aku dan berpura bertempur dengan gorisan Wan Yen Hang begitu melihat orang itu, segera timbul pula amarahnya Plak, plak, tangannya mampir di pipi Matui, yang lantas jatuh terguling Sabarlah, Kongcu, dia hanya alat boneka saja Ujar Im Hian Hang Kiai Su, kuatir Seng Puteri membunuh si Kaki Terbang Hei, Matui, di mana Heian? Lekaslah beritahukan sebelum Kongcu mengambil jiwamu Matui melihat kepada Wan Yen Hang yang tengah mengawasinya dengan metminya lah, menjadi ketakutan sekali Lekas ya ceritakan apa yang diketahuinya Nona Heian telah ditipu oleh gorisan yang telah menyuruhnya pergi untuk berjumpa dengan Kongcu di Leng Wan Koan Lha masuk ke dalam kuil, tetapi tidak ada orang Samar terhendus olehnya bau wangian yang aneh, yang seolah-olah membetot dirinya untuk berjalan Berjalan menghampiri wangian itu Lha melewati tiga pintu, lalu tiba pada sebuah ruangan yang di tengah-tengahnya berdiri Sebuah patung Buddha sebesar manusia, jubahnya pun merah tua Hati gadis kita bercekat Patung itu mirip sekai seperti manusia hidup Seolah orang hidup dalam keadaan mabuk Tiba hidungnya mencium pulau wangian aneh, kini lebih keras, sehingga kepalanya menjadi pening Kiranya di atas meja sembah yang ada sebuah anglo terbuat dari tembaga yang mengepulkan asap Heian merasakan ada sesuatu yang kurang beres Dengan hatil berdebar di hampirinya patung Buddha untuk melihat lebih jelas Tiba pada wajah si gadis membayang kekagetan Patung itu bergerak Kau manusia atau setan teriak gadis kita dalam ketakutannya Hahaha Hahaha Betul, aku setan, gentayangan, gentayangan yang mencari kau Hahaha Bukan kepalang kagetnya Heian Serentak ia mencabut pedangnya untuk melawan Tapi tiba sekujur badannya menjadi lemas, padangannya menjadi gelap Terhuyung-huyung, si gadis jatuh pingsan Mendengar cerita Matui itu, Wanyunhang menjadi tak sabar untuk lekas mendengarkan akhir penuturan itu Lalu bagaimana selanjutnya ia membentak Patung Buddha itu adalah guruku dalam penyamaran tapi ia menantikan Gorisan Untuk mengambil tindakan selanjutnya terhadap murimu Kemana pedang angliong kiam yang kau pakai itu tanya Seng Putri Gorisan merasa khawatir, jawab Matui, bahwa Gohyol akan mengenali pedangnya Maka tak berani ia membawanya kemana Kemarin ia telah menyuruh aku untuk menyimpannya kembali ke dalam lembah Tapi di luar dugaan, aku telah kena ditawan oleh Kiai Su Matui, ujar Im Hian Hang Kiai Su Bila kau mau menunjukkan tempat persembunyian pedang itu Nanti setelah Kong Cu berhasil membereskan Golisan, aku akan melepaskan kau Matui menjadi girang bukan kepalang Terus ia berlutut mengaturkan terima kasihnya Kong Cu, ujar Im Hian Hang Kiai Su Setelah pedang itu kembali di tangan kau Kita akan berangkat ke Leng Wan Koan Kita kembali dahulu pada jago muda kita Gohyol yang mendapat tugas dari gurunya Untuk mengantarkan surat kepada Angbian Kim Kong di Buliong Si Ye Pada waktu itu wilayah Si Chong masih di bawah kekuasaan pengaruh turfan Dan pengaruh agama Buddha sangat kuat Angbian Kim Kong mendapat anugerah dari Raja Si He Litek Wong Untuk menjabat sebagai menteri agama Dan kini ia berkedudukan di kuil Buliong Si Ye di Cheng He Kesanalah Goxol pergi dan menyampaikan surat suhunya Kemudian ia segera berangkat lagi untuk pulang Sepanjang jalan ia memikirkan kata gurunya yang menceritakan kepadanya bahwa Wan Yen Hang dan He Yan bermaksud untuk membunuhnya Hal ini mau tak mau menjadi buah pikirannya Membikinya gundah gulana Sebaliknya waktu akhir ini Goxol memperhatikan sepak terjang gurunya sangat aneh Dan dalam hati kecilnya timbul rasa prasangka Gurunya menjanjikan untuk bantu membunuh Im Hian Hang Kiai Su Tapi sebaliknya kenapa Wan Yen Hang yang diajaknya dan bukannya ia sendiri? Dan lagi pula para lama di Buliong Si Ye itu Romen mukanya bengis dan sangat menekutkan Tak tahu dari golongan mana mereka sebenarnya Mengapa gurunya tak pernah menjelaskannya lebih dahulu? Kali ini ia menyuruh aku mengirimkan surat Tentu ada latar belakangnya Petang Harinya Goxol menginap di sebuah dusun Ada pun dusun itu hanya terdiri dari 3 sampai 5 rumah keluarga Pemuda kita duduk di depan rumah penginapan Sambil melepaskan pandangannya ke arah jalanan di hadapannya Hembusan angin sepoi menggoyang daun hijau di atas pohon yang berjajar di kedua tepi jalan Sekonyong kesunyian dikejutkan oleh datangnya seorang penunggang kuda Yang kemudian berhenti di depan penginapan Penunggang kuda itu lompat turun dan melangkah masuk seraya berteriak Hei, pelayan! Lekas sediakan aku makan! Gohyol memperhatikan orang itu dengan diam Tampak orang itu menggendong sebuah buntalan di punggungnya Lalu dilihatnya kedua kaki orang itu sangat panjang seperti cengcorang Ma Tuaya, kau perlu apalagi tanya si pemilik penginapan dengan hormatnya Hari sudah hampir gelap Apa Tuaya masih ingin meneruskan perjalanan? Terima kasih telah menonton!